Halo guys, kembali lagi di channel Jury Sear Oke, ini kita sudah siap-siap Kita mau pergi camping Ini hari ini saya bergabung dengan anak Mampalasta Dan kebetulan dia teman saya Ini saya sementara mau berangkat ke base campnya Atau ke sekretariatnya Oke, tetap ikuti perjalanan kita menuju daerah Kabupaten Gua Oke, kita sudah sampai di sekretariat apa namanya? Posilta Posilta, ini ketuanya Bang Sahar bagaimana ini? Oke, aman Nah, ini juga teman kita juga Selamat sampai tujuan dan pulang juga dengan selamat You could try to play but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stain from the people who deceive me Bloody hands break through the chains, go free me Lookin' for change, lookin' for pain Pullin' a mob, pushin' a train I'll never stop, stick to a lane Sekarang jam berapa ini? Jam 6 sore Ini kita baru sampai di daerah tempat registrasi atau parkir daerah menuju Danau Tantralili Oke, selanjutnya kita mau registrasi dulu baru kita lanjut jalan Ini para pendaki yang mau naik atau masuk di daerah Apa namanya? Danau Tantralili atau Lembah Lauhe Ini juga ada banyak juga yang baru datang Ada dua mobil, kita lihat Dan ada beberapa motor yang datang Di sebelah sana juga banyak sekali Intinya malam ini akan ramai perjalanan menuju daerah Tantralili dan Danau Lembah Lauhe Oke, kita duduk dulu, istirahat, kemudian kita lanjut Mana Pakat Tua, lanjut? Lanjut Oke, jam 6 Jam 6 lewat Sekitar jam setengah tujuh malam lah ya Ini kita mau registrasi dulu Oke, kita sudah sampai di trekkingnya Selanjutnya kita mau push Naik Ini banyak teman-teman Disini lagi istirahat Disana juga Oke, kita lanjut lagi Oke, lanjut Oke, ini kita di tempat trekking tadi Ketemu sama teman-teman juga Yang mau menuju daerah Tantralili Ini kita sama di perjalanan Ini kita ambil air dulu Kebetulan disini ada air terjun Di sebelah ini Oke, lanjut lagi Oke, kita masuk sedikit pendakian Setelah tadi ambil air di air terjun itu Ini sorry view-nya malam ini Tidak terlalu jelas Karena kita pakai pencahayaan seadanya Oke, kita masuk di Tanjakan penyesalan Sada ke atas Ini tanjakan full Kita lanjut lagi Oke, bro-broku semangat, bro Oke, berapa jam mulai, Pak Ketua? Diperkirakan Kita akan menempuh jarak Ke Tantralili Sekitar Dua jam lah Kalau tidak Ngarit Oke, kita ini sudah sedikit Di atas Kita sudah Tinggal sepertiganya lah Kita lewat di daerah Tanjakan penyesalan ini Oke, kita lanjut lagi Oke, ini kita sudah melewati daerah Tanjakan penyesalan Ini kita sementara istirahat Sama ini Pak Ketua juga ada Ini kita mau istirahat dulu Sekitar 10 menit lah ya Baru kita lanjut lagi Ini katanya perjalanan sudah Lumayan cukup dekat Sehinggal sekitar 2 jam Oke, sekitar 2 jam perjalanan Ini kita gak tau sekarang Posisinya dimana Tapi ini katanya sudah Mulai lumayan cukup dekat Kita let's go lagi Ini jalurnya menanjak Di bawah ada surah air Ini kita sama leader Syar, coba lihat dulu Leader tapi Kembali ke sekitar aja Sama ini Inok Inok bagaimana Inok? Masih semangat? Aman Tetap semangat Asbul Jangan sering-sering di rumah lah Ya, betul Ayo ke Makassar Oke, kita isi air dulu Ini bagi teman-teman Yang mungkin belum pernah ke Tantralili ini Jadi kalau kalian beri ke daerah sini Atau mendaki ke daerah sini Cukup kalian bawa tempat air minum ya Karena daerah sini banyak air sungai Yang segar banget Ini, sementara kita ambil air Melebihi dari aqua Oke, kita lanjut dulu perjalanan Ini sekitar tinggal berapa jam? 5 menit Ini anak mapalan yang bicara guys Tinggal 5 menit Kalau kita lah Tinggal berapa jam lah Oke, intinya harus kuat Demi sebuah keindahan Kita semangat Oke Oke, ini kita istirahat lagi Di Apa namanya Sebelum kita melintasi daerah tanjakan terakhir Di Menuju Danau Tantralili Ini, gak tau nanti Kita mau Stop di daerah Tantralili Atau kita lanjut Di lembah lohe ya Oke, kita lanjut lagi Oke, ini kita sudah sampai Di Puncak Apa namanya Puncak jaringan Katanya setelah puncak ini Danau Tantralili Sudah dekat dari sini Nah, ini kita mau lanjut lagi perjalanan Aduh, bro Oke, oke Oke, ini kita sudah sampai Di Nolkoma Sungai Jeneberang Gak tau berapa Jam lagi ke daerah Tantralili Sar Tisah berapa jam ke Tantralili Oh, sudah sampai Sudah dekat Oke, tinggal 10 menit Kita Bang Lider Kita mau lanjut dulu Oke guys Akhirnya kita sampai juga Di Danau Tantralili Ini sudah banyak pengunjung Yang datang ke daerah sini Ini Tantralili Rame banget guys Ini full Terus sekali Tenda-tenda Kesana Ke ujung juga ada Di atas sana juga ada Oke, ini kita sudah sampai Di Tempat pembangunan Tenda Tantralili Kita Mau bermalam Di sini Di Tantralili Ini malam ini Rame banget guys ya Di daerah Tantralili Karena kebetulan ini Cuma malam weekend Pak Guta ya Iya Oke Berapa jam tadi perjalanan Tiga jam Sekitar tiga jam perjalanan Dari Tempat registrasi Menuju Danau Tantralili Ya Perjalanannya lumayan Cukup Tracknya cukup Menyiksa lah ya Oke Kita Bangun tenda dulu Kita Kita sudah selesai Bangun tenda Ini udara Di daerah Tantralili Sudah mulai Menyengat Kita Mau Ngopi dulu Bersama teman-teman Bagaimana ini Dingin ini Lumayan Barusan terasa ini Ini juga Pak ketua Sudah pakai jiket dia Tadi Masih goyang Jibro juga ini Siapa nama Sandi 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 Sudah dingin Sandi Mulai terasa dingin Ya Mulai terasa dingin Ini Mantul Pak ketua Kayaknya Bawa sarap Pak ya Ada Ada Persiapan Sebentar Sudah makan Kita panas Oke Siap Terasa Ini kita mau Baru mau makan malam Bersama ini Teman-teman Ini kita Makan Seadanya Malam ini Tidak Mie 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 Dan telur Tidak ada telurnya Tidak ada Simulasi sahur Ini Chef kita Kok tahu Oke ini Chef pandangan kita Bertiga ya Terima kasih Ini siapa namanya Dek Kamelia Eleci Yang tengah Husnul Husnul Yang ini Janar Janar Oke kita makan Seadanya saja Alur dong Wah Pak ketua Ini makan duluan Ini Pak ketua Apa Awas Kayaknya Bandunya Pak ketua Ini letih mojo Gak tak bawa ke arah 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 Di daerah Tandra Dili Sudah Dingin sekali Jadi teman-teman Yang ke daerah sini Kalau ada rencana Ke daerah sini Bawa Peralatan Jacket Atau apa namanya Ringkut 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 Atau SB SB Kayak begitu Ya Di daerah sini Cuecanya Sudah mencekam Oke kita lanjut Ngopi dulu Ngopi Sarakbah Oke ini Kita ada Sarakbah Malam ini Ini Bang Inok juga Lagi Sudah Kedinginan Tinggal Songkolo yang Tidak ada Oke Kita lanjut Dulu ya Oke guys Ini sudah Sekitar Jam Berapa sekarang Ini sudah Jam Dua Malam Ini Kita Mau Tidur Dulu Biar Besok Pagi Kita bisa Melihat Apa namanya View dari Tandra Lili Selamat pagi Danau Tandra Lili Ini sekarang Sekitar Jam 6 Kurang Ini di Di daerah Sini Kita Nggak Lihat Sunrise Karena Lagi Berkabut Ini Cucanya Di daerah Sini Dingin Bangun Guys Tadi Malam Kita Lagi-lagi Nggak Nyenyak Tidur Karena Kita Nggak Bawa Sipim Bet Tapi Ya Lumayan Kita Cukup Tidur Sekitar Dua Jam Tadi Malam Ini Sudah Banyak Yang Bangun Juga Ini Daerah Sini Rame Banget Tadi Malam Sekitar Jam 4 Masih Ada Yang Pengunjung Dua Yang Datang Daerah Sini Dingin Banget Dua Tadi Taerah Terima Set juego Oke ini sudah sekitar jam Terlebih jam 7 lah ya Tapi daerah sini masih Berkabut Sudah banyak juga teman-teman yang Sudah bangun Daerah Tantralili ini sudah rame Pada saat ini Ya kebetulan ini juga adalah Hari apa namanya ya Satu minggu menjelang Bulan secara Ramadan Artinya Minggu ini adalah minggu terakhir Sebelum kita Melaksanakan ibadah puasa Jadi banyak sekali orang atau teman-teman Yang pergi ke daerah Tantralili Ini salah satunya Oke saatnya Kita mau bikin kopi dulu guys ya Ini sudah dingin banget Ini Pak Ketua juga baru bangun guys Termasuk Gag Mountain Ketika Teliha T relawan Baya ini kita mau jalan-jalan dulu biar tidak terlalu dingin ini next nanti kita mau rencana mau ke daerah lembah lohe juga tapi di lain waktu ya tadi malam kita nggak bisa setembus karena ya cuaca kabutnya juga tebal dan kita sampai disini juga sekitar jam 12 ya oke ini sudah pada bangun semua ini viewnya setiap kiri atau disebelah kiri atau disebelah kanan viewnya sama-sama keren ini lumayan sudah lumayan cukup tidak terlalu dingin ya karena sudah ada tering matahari guys ya ini sudah banyak teman-teman yang sudah melakukan aktivitas lagi lagi masak-masak ada yang bikin kopi dan sambil menikmati dari keindahan alam danau Tantralili Oke teman-teman yang menonton video ini kalau ada waktu kalian ke daerah sini Awe jalan-jalan ke daerah Tantralili karena daerah sini memang jalurnya lumayan cukup ekstrim tapi ketika kita sudah sampai di danau Tantralili ini semuanya terbalaskan dengan view sekarang ini bro ini view kalau kita dari apa namanya lebih jauh atau jarak jauh dari danau Tantralili ini kalian bisa lihat ke daerah sana desa daerah sini asri banget nah kebetulan ini sekarang juga banyak tendah jadi viewnya tambah keren lah daerah sini kita rencana mau pulang tapi ini lagi grimis ya kita lihat sudah tebal kabutnya kiri-kanan ini kayaknya mau turun hujan guys ya jadi kita tunda dulu pulang mungkin nanti sore lah kita baru packing dan balik lagi ke tempat parkiran ini sekarang kabutnya lagi tebal banget kita lanjut masuk tenda dulu gitu ya selamat menikmati dunia anginnya lagi kencang banget badai di Tandral ini guys ya badai badai-badai kecil ini kayaknya sudah banyak pelesit yang terbang akhirnya hujannya juga sudah redah dan kita tadi gak sempat video terlalu lama hujannya karena kebetulan tadi juga anginnya kencang sekali jadi kita gak sempat ambil semua momen angin kencang dan hujan tadi keras sekali daerah dan otoran dari liri ini ini kita sudah mau siap-siap untuk packing juga karena hujannya sudah redah jangan sampai nanti kita apa namanya ya kehujanan lagi minimal kita siapkan dulu atau kita packing dulu ini tadi akibat hujan dan anginnya kencang sekali ada beberapa banyak pelesit yang apa namanya tumbang dari sini ini salah satunya di depan kita ini juga ini juga tadi sempat cuma gak terlalu ya kita sempat langsung tolong tadi ini sudah banyak juga teman-teman yang sudah mulai packing selamat menikmati